Yes, yes, yes! Smart Wallet! Yes, yes, yes! Smart Wallet! Cuan, cuan, cuan! Kesabaran anggota Smart Wallet sepertinya sudah diambang batas. Sejak penarikan selalu undur oleh aplikasi ini hingga bukti penipuan makin mengungat, kini banyak korbannya yang mulai kalap hingga berencana untuk meneror para leader, mentor hingga admin Smart Wallet. Bahkan di antara mereka ada yang berencana menyantat para pelaku penipuan hingga memerlakukan hukum adat. Dugaan kuat Smart Wallet penipuan mulai dirasakan oleh para korban sejak awal Maret lalu, di mana aplikasi mulai melakukan penangguhan penarikan hingga 20 Maret 2024 dengan alasan sedang melakukan listing di London Stock Exchange. Di tengah keraguan tersebut, tiba-tiba aplikasi ini juga dibokir Otoritas Jasa Keuangan, OJK, melalui Satgas Pasti yang terdiri dari berbagai lembaga tersebut. Karena terindikasi sebagai penipuan, ketika sudah tiba waktu Withdraw, WD, ternyata pihak Smart Wallet kembali mengundur waktu penarikan, bahkan terus mengajak member untuk menyetorkan uang dengan berbagai alasan, dan hari ini merupakan hari terakhir atau batas waktu pembayaran pajak penghasilan sebesar 20% dari total aset yang dimiliki di Smart Wallet. Namun rupanya korban sudah mulai sadar kena tipu, sehingga kini mereka melakukan perlawanan. Ada yang memilih melakukan upaya hukum dengan harapan uang bisa kembali. Dan ada juga yang memilih menggunakan kekuatan supranatural. Insya Allah atas izin Allah siapapun namanya mau dia adhe aulia atau wilona dan rekanya tidak akan sya lepaskan. Dan sya percaya bahwa kuasa Tuhan tak ada YGBS manusia lawan. Dan dokter pengalaman selama ini alah dulilah ah efektif kena tuah sumpah keramat banten, sumpah pocong, tersebut semoga sya mereka sadar sebelum sya lakukan ritual adat kami. Karena apabila sudah dilaksanakan penderita, dan TG amat sangat YG akan dirasakan, bak hidup segan mati tak mau, tanda jempol naik, ungkap salah satu korban di grup korban Smart Wallet. YG masih ngajak depo apapun istilahnya, wajib diteror wa dan di TLPN, bahkan kirim gambar apapun boleh. Setuju nggak? Kalau setuju mulai dari sekarang itu aturan kita bersama, agar buzzer Smart Wallet kapok, tulis member lainnya, di teror percuma YG ada mereka nggak akan merespon YG ada kita capek, YG ada penyakit darting, kolesterol, diabetes, bisa kena stroke kalau nggak kontrol diri dengan penipuan SW ini sodaraku. Solusinya ya ada dua dituntut secara hukum TP itu, MG proses YG nggak sebentar bisa setahun dan uangnya pun walaahu, alam bisa kembali apa tidak nantinya, dan solusi kedua dengan cara langit. Kalau bahasa kasarnya pakai hukum adat, disantet karena darah mereka ini halal karena banyak orang YG di Zul ini, maaf kalau Syah salah berpendapat yaa timpal korban yang lainnya. Terima kasih telah menonton!